Stiker ini adalah model terbaru Ditempelkan di kaca Dan stiker ini adalah pengganti Chat samping atau pemberitahuan bahwa kita telah lulus uji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan memberikan tips bagi Anda semuanya Khususnya pemilik mobil angkutan Baik angkutan umum yaitu angkutan manusia Seperti mikrolet, bison, mikrobus atau bus besar Dan mobil angkutan barang seperti pickup, truck kecil, truck besar, truck tandem, dan truck ganteng Intinya tips ini khusus untuk pendaraan-pendaraan yang melakukan uji gerberkala setiap 6 bulan sekali Dengan berkembangnya teknologi, terutama teknologi internet, multimedia Sekarang dinas perhubungan sudah mengembangkan sistem online Yaitu mengeluarkan kartu seperti ini Di mana kita dapat smart card seperti ini Lalu kita dapat kartu seperti ini pengganti plat kir Dan yang di bawah sini kita sobek Nanti kita tempelkan di kaca bagian depan sebelah kiri Tutorialnya akan kita tempelkan di stiker warna kuning Yang di bawah sini kita tempel di warna kuning Lalu kita tempel di kaca Hati-hati Cara penempelan pun ada tipsnya Kalau Anda tidak paham nanti hasilnya akan melidut-melidut Melidut-melidut itu bahasa Jawa Artinya bergelembung Jadi kalau ditempelkan ada gelembung-gelembung anginnya Nah tips ini dipersembahkan oleh dinas perhubungan Jawa Timur Tepatnya Kabupaten Malang Saya pemilik channel Otosan TV Truk spektakuler dan youtuber dahsyat Mungkin kalau Anda kesulitan Anda bisa minta tolong Petugas dinas perhubungan dalam pemasangan Tapi jika Anda repot Memang tidak diberi kesempatan untuk dipasangkan Anda pun bisa memasang sendiri dengan tips yang akan saya sampaikan Jadi jangan kemana-mana Dan saksikan tips dari layar Nah jika Anda mendapatkan stiker sematka seperti ini Dengan masih menempel di bawahnya seperti ini Lalu ada stiker seperti ini yang masih kosong Maka langkah pertama Anda harus mensobek ini Di sini Ya kita teguk di sini Seperti ini Lalu bisa Anda sobek Sobek kemana-mana Hasilnya kurang lebih seperti ini Ini pun juga harus kita sobek Karena ditulis ini Tempel bagian yang ini Ini yang sebelah kiri ini Ke stiker hologram Ini adalah stiker hologram Nah ini kita sobek Dan yang kecil ini Ini tidak kita pakai Kita buang Biar tidak mengganggu ya Kita buang Langkah berikutnya Nah kita buka stiker Lalu ini Jangan sampai kebalik Ini tulisan Kementerian perhubungan uji berkala Kendaraan motor ada di sebelah sini Ya Jadi ini ke atas seperti ini Langsung kita tempelkan Pastikan menempel simetris Antara kanan kiri Atas bawah Jika sudah seperti ini Sebelum Anda tempel Anda pasang kembali aja Oke Kita harus menempelkan di kaca sebelah kiri Sebelah sini ya Kaca penumpang Jangan salah Sekali lagi jangan lupa Kursi penumpang Karena penumpang Karena penumpang jadi depan saya tidak ada setirnya Nah kalau kursi pengemudi Di sebelah sini ada setirnya Nih ya Di kaca sana Kita di kaca sebelah kiri Kursi penumpang Di pojok sini Nah khusus untuk mobil L300 Atau truk yang ada Sepionnya di atas Kalau kita tempel di bawah Itu menutupi sepion Jadi saluran saya bisa dipasang di atas ini Di bawah kaca kalemata sini Oke Langkah pertama Nah Di balik sisi sini Ada Tanda Ada tanda ini Nah jadi kita Jadi kita mengupasnya Di dalam tanda sini Kita mengupasnya di dalam tanda sini Tidak mengupas dari sini Yang benar adalah Mengupas dari tanda sini Nah Di sini Di area yang berwarna Abu-abu Bukan di area yang warna Kuning sini Nah setelah kita kelupas Kita buka Kurang lebih 20% lah Dari jumlah yang ada ini Oke Lalu Kemudian Langkah berikutnya Langsung kita tempel Kita paskan dulu Supaya lurus Tidak miring Oke Setelah lurus Setelah lurus seperti ini Langsung kita tempel Bagian pinggir dulu Nah pinggir ini harus menempel Dengan erat Nah Sengaja tadi lampunya Lupa gak dihidupkan Sekarang lampunya Saya hidupkan Ini saya tarik Dan di sini Saya dorong Nah saya dorong Seperti ini Jadi Kurang lebihnya Seperti ini Nah jalan Kita dorong Kita dorong Kita dorong Kenapa harus kaca penumpang Dan kenapa harus dari dalam Kalau kita pasang dari depan Maka akan kegeser oleh kipas kajah Otomatis lama-kelamaan akan mengelupas Tapi kalau ditempel dari dalam Akan lebih aman dan safety Semoga tip yang saya berikan kepada Anda Bermanfaat Khususnya Anda pemilik pickup dan truck spectacular Jangan lupa subscribe dan nantikan tips-tips modifikasi dan tips-tips seputar otomatis lainnya Tetap di otosannya Terima kasih telah menonton